Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepo, hari ini saya berada di Desampakan Naka Kabupaten Wajos Reisi Selatan Indonesia dan hari ini kita akan pergi melihat keindahan rumah panggung Bugis di sekitaran sini kalau ada yang mau disinggahi, kita akan singgah kalau ada yang mau diwawancara, kita akan wawancara ayo Sepo, jangan kemana, saya tundingkan hal kita dan di tempat ini juga kita bisa melihat senja di sore hari ya rumah panggung Bugis di daerah Pakan ini banyak yang cantik-cantik juga kita akan menelusuri jalan ini dan kita akan memasuki lorong-lorong saya tundingkan hal kita ya Sepo, kita keliling di daerah Desa Pakana Kabupaten Wajos Reisi Selatan Indonesia kita akan melihat keindahan rumah panggung Bugis sebentar lagi ya di sebelah kiri nanti kita akan melihat rumah panggung Bugis kembar, kalau tidak salah ya ada kayaknya kembar disini, oh lewat sudah ya oh ini dia nih, rumah panggung berwarna kuning ini ya, kembar ini sama rumah panggungnya ya tadi berwarna kuning kembar dan kita akan memasuki batas kota Sengkang Kabupaten Wajos Reisi Selatan Indonesia disini ada masjid dan kita akan belok kiri nanti, ya kita masukin lorong ini kota Sutera Sengkang Wajos Reisi Selatan Indonesia kita akan melihat beda rumah panggung Bugis di sekitaran sini oke, kita belok disini dan terus maju lagi Sepo ya, di sebelah kanan kita bisa melihat rumah panggung yang berdiri dengan kokohnya rumah panggung Bugis pastinya Sepo ya, dan matahari tampak cerah sekali Sepo di sebelah sana kita kesan aja dulu ya itu gimana Sepo wow, ini juga bisa kita lihat rumah panggung Bugis ya, di kiri kanan kita ini rumah panggung Bugis banyaknya yang cantik nih Sepo ya ya, jadi Sepo yang ada dimanapun anda berada bisa kita lihat, wah kayaknya ada keramaian ini Sepo wow, di Jepang sini ada rumah panggung di sebelah kiri juga kita bisa lihat rumah panggung yang banyak sekali di sebelah sana kita bisa berjejeran dan di sebelah sini kita melihat kayaknya ada semacam kegiatan ini Sepo ya ini kegiatan apa kira-kira ya ya, sepertinya disini sudah sampai kita di sekitaran sini atau kita pergi melihat senja di sana Sepo ya, Sepo kita sudah tiba di lokasi yang banyak rumah panggung Bugis Sepo tapi disini akhir katanya kegiatan kegiatan apa disitu ya Bu? mantri-mantri kalau bukan keluarga boleh ikut gabung ya ayo kita jalan-jalan Sepo ke sana wow, senjanya sangat cantik kelihatan dari sini Sepo ya keren sekali ini ya, luar biasa dan ini ada rumah panggung besar ini Sepo tapi belum jadi ya tapi ramai dikunjungi orang kira-kira ini apa ya Sepo kita mampir saja Sepo ya, mampir di daerah sini dan kita bisa lihat di atas ada yang lagi main pas ada yang pilih kita masuk dulu ke sini Sepo eh, tempat wisata ini Sepo yang baru nih 2 aja ini Sepo ya dia menggunakan kayu dan rumah panggung yang luar biasa ini kalau kita berada di atas kita bisa melihat danau tempe dengan jelas pasti luar biasa sekali Sepo di daerah sini ya ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat kumpul-kumpul nih Sepo ya kita bisa melihat senja dengan jelas antik luar biasa dan memang nama tempatnya adalah Bata Senja Food and Vibes Terima kasih telah menonton! Wow, luar biasa sekali Sepo kita menemukan keluarga yang makan di sini Sepo ada yang bisa ngomong Kak Sepo? hehehe iya makannya apa aja ini? yang mana ibu Anggota Dewan? Pak Jerisal dimana? enggak ada ya dan kita lanjut lagi ke sebelah Sepo kira-kira lagi ngapain di sini ya? wow ini keluarga dari mana nih Sepo? hehehe iya lambato jauh-jauh dari lambato ke sini hanya ingin melihat senja senjanya sudah hampir tenggelam ini hehehe bagus kalau foto-foto di situ Sepo hehehe iya kita jalan lagi nih ya ini keluarga dari mana ini Sepo? hehehe sempangnya waslipakannya ini hehehe oh latapu latapu hehehe iya luar biasa sekali Sepo sapu-sapu kita yang berada di Sepo karena di sini bisa kita lihat cewek-cewek lagi foto-foto dengan latar danau tempe yang berada di sana sunset yang luar biasa pulau kelihatan dan di sana kita bisa lihat rumah terapung hehehe lagi di sini Sepo nampaknya ramai sekali ya ya banyak keluarga yang berfoto-foto memang view-nya sangat cantik di sini ini belum selesai Sepo seandainya sudah selesai nih bangunannya ini pasti sangat cantik nih Sepo ya luar biasa kita bisa lihat di sini nampak ramai sekali ini mungkin nanti kalau sudah selesai ini bisa disewakan nih Sepo ya kayaknya ada calon ya makan prasmana nih Sepo ya Sepo luar biasa sekali konten kita hari ini kita sebenarnya mau melihat keindahan rumah panggung Bugis di daerah Pakena cuma karena agak malam dan kita mendapat keramaian ada acara keluarga di sini kita nebeng makan Sepo mumpung gratis ya jadi Sepo tempat ini adalah Batas Senja Hood and Vibas yang berada di Batas Kota Sengkang di sini punya sangat cantik karena kita bisa melihat keindahan danau tempe dari sini Sepo banyak yang bisa kita tempati bagus sekali puteksnya untuk ambil gambar, reels, dan foto-foto di Instagram bisa di-upload Sepo dengan latar belakang danau tempe dan Senja kaset di sore hari di Bajo selesai selatan Indonesia oke Sepo see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh